Dan pemirsa kita akan memantau langsung bagaimana kesiapan dari RSPI Sulianti Saroso merawat dari dua pasien yang terjangkit virus corona sudah ada Ety Juwita Sari di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. Ety, bagaimana perawatan dari pihak rumah sakit terhadap dua pasien pertama yang terpapak virus corona ini? Ya Lofi dan juga pemirsa setelah beberapa jam yang lalu Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya mengungkapkan bahwa Indonesia sudah positif terjangkit corona yaitu ada dua orang warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona atau COVID-19. Dua orang tersebut merupakan seorang ibu dan anaknya, ibu berusia 64 tahun dan anak perempuannya berusia 31 tahun. Kedua orang tersebut dikabarkan bertempat tinggal di Depok, Jawa Barat. Setelah itu, setelah dilakukan konvensi pers oleh Presiden Joko Widodo, Kemudian beberapa waktu lalu Menteri Kesehatan Terawan Agus juga melakukan konferensi pers terkait dengan kondisi terkini dari para pasien yang positif terinfeksi virus COVID-19 ini. Dan menurut Terawan Agus tadi, Menteri Kesehatan menyatakan bahwa kondisi dari kedua orang positif COVID-19 ini dalam keadaan baik dan sehat. Tidak lagi ditemukan batuk, sesak nafas ataupun panas. Tetapi pihak dari Rumah Sakit RSPI Sulianti Saroso masih terus akan dilakukan pengawasan yang ketat terhadap hal tersebut. Lofi dan juga pemirsa, berdasarkan konferensi pers yang tadi dilakukan oleh Bapak Terawan Agus, Menteri Kesehatan, Ia mengungkapkan bahwa pertama kali didapatkannya virus COVID-19 ini setelah dilakukan tracking surveillance, ibu ini merupakan guru dansa dari sebuah tempat les namanya Paloma. Jadi ia berdansa dengan seorang WNA dari Jepang. WNA Jepang ini adalah orang yang menularkan COVID-19 ke ia. Lalu pada saat itu ia mengalami setelah berlangsung ngedansa, pada beberapa hari setelahnya yaitu ibu itu merasa batuk dan juga panas serta sesak dan tidak sembuh-sembuh. Akhirnya pada 14 Februari ia lalu merujuk, ia lalu pergi ke rumah sakit. Salah satu rumah sakit tadi Pak Menkes tidak menyebutkan secara langsung rumah sakit mana di daerah Depok. Ia kemudian diberikan obat dan menurut Pak Menkes ini sudah saat diketahui dengan kondisi seperti itu atau gejala seperti itu, salah satu rumah sakit di daerah Depok ini juga sudah menerapkan ibu 64 tahun ini termasuk ke dalam orang dalam pengawasan. Dan setelah itu, setelah dikonfirmasi, setelah beberapa hari kemudian pada tanggal 24, 26 maksud saya, 26 Februari, ia kemudian dirawat karena menurut ia setelah berobat jalan tidak juga kunjung sembuh lalu ia minta untuk dirawat di rumah sakit Depok, salah satu rumah sakit Depok tersebut. Kemudian ia mendengar hal tersebut, temannya yang ada di Malaysia, maksud saya WNI Jepang yang tinggal di Malaysia, kemudian mengontak ia bahwa ia positif terjangkit COVID-19 lalu ia menanyakan keadaannya sekarang. Oleh karena itu, setelah ia mendengar kabar tersebut, ia kemudian mengatakan kepada salah satu dokter dan juga perawat yang ada di rumah sakit Depok tersebut dan akhirnya rumah sakit tersebut melaporkan ke Kementerian Kesehatan. Lalu setelah hal tersebut, semuanya dari rumahnya yang ada di Depok, dia juga dirujuk ke rumah sakit RSPI Sulianti Saroso ini. Dan tidak ada lagi di dalam keterangan Pak Menteri Kesehatan tadi juga dikatakan bahwa di dalam rumahnya terdapat empat orang dan dua orang itu ibu dan anaknya yang berusia 31 tahun positif terjangkit Corona, tetapi dua orang lainnya sudah dilakukan pengawasan juga dikontrol, tetapi ia tidak memiliki gejala-gejala seperti dalam virus Corona, sehingga ia tidak diharuskan untuk diisolasi di RSPI Sulianti Saroso ini. Dalam keterangan persennya juga tadi Pak Menkes mengatakan bahwa perawatannya seperti pada perawatan, perawatan yang diberikan kepada ibu dan anak yang terjangkit COVID-19 ini seperti pada orang yang terkena flu pada umumnya, yaitu mereka itu dikasih, diberikan vitamin, lalu juga imunitasnya dinaikkan, diperbaiki makannya, lalu setelah itu setelah lima hari, jika memang sudah tidak, sudah ditemukan virus tersebut sudah mati, maka akan dipulangkan dan nantinya akan terus dikontrol. Untuk keadaan rumahnya juga sekarang ini sedang melakukan disolasi keadaan rumahnya yaitu, dan nanti menurut Menteri Kesehatan tadi Pak Terawan Agus, ia juga mengatakan bahwa nanti ia akan langsung menuju ke sana untuk mengecek langsung bagaimana keadaan terkini dari rumah positif terdampak Corona atau COVID-19. Lavi Baik, terima kasih Eti Juwita Sari melaporkan langsung dari RSPI Sulianti Sarosojak.